selamat menikmati 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 nikmat syurga ni apa? syurga yang mana nikmatnya belum pernah dilihat oleh mata belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terdetik di hati manusia kita tak boleh nak bayangkan betapa indahnya syurga Allah subhanahu wa ta'ala terdapat banyak ayat Quran hadirin cerita tentang nikmat syurga banyak sekali ya, mungkin kita boleh bacakan beberapa buah ayat kemudian yang terakhir adalah sekali poin kita apa? yang paling penting yang kita nak datang ni semata-mata nak dapatkan ni lah macam mana kita nak menuju ke jalan ni ni baik, kita akan bacakan terlebih dahulu beberapa ayat Quran tentang syurga sifat-sifat syurga dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat syurga di antaranya dalam suratul hajr ayat 45 hingga 48 surah yang ke berapa ni? tak dinyatakan kat sini surah yang keberapa nanti? 15 45 hingga 48 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam syurga dan di dekat mata air yang terdapat mata air yang menganir dikatakan kepada mereka masuklah ke dalamnya dengan sujahtera lagi aman dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedangkan mereka merasa bersaudara duduk di hadapan di atas di atas katil-katil yang empuk mereka mereka tak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya suruhnya itu untuk sarir ke? ya? suruhnya itu keluar untuk sarir ke? nak sarir jamaknya surur mufraq dia sarir kemudian dalam suratul hajj ayat 23 banyaklah ni hadirin banyak sangat ni kita baca beberapa Allah SWT berfirman sesungguhnya Allah SWT memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salih ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di syurga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang daripada emas dan mutiara dan pakaian mereka daripada sutera dalam surat yasin ayat 55 hingga 58 sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka mereka dan isteri-isteri mereka berada di tempat yang teduh berbaringan di atas tilam-tilam di syurga itu mereka memperolehi buah-buahan dan memperolehi apa yang mereka minta kepada mereka dikatakan selamat salam sebagai ucapan selamat dari Rob yang maha penyayang kemudian tuan-tuan mungkin boleh catat dalam surat zumar 73 hingga 74 surat zumar 73 hingga 74 73 74 74 74 kemudian surat duhan ayat 51 hingga 55 kemudian surat kemudian surat banyak di kesimpulannya daripada apa yang saya sebutkan tadi itulah di awal tadi bawah sungai-sungai yang mengalir dia punya bata-bata emas dan permata itu yang Allah taklah cerita dalam Quran dan syurga ni di antara perkara yang ghaib apa sahaja tentang syurga ni apa yang Allah taklah ceritakan dan juga hadith-hadith Nabi SAW ada banyak lah kat sini yang dinukilkan oleh Syekh Ali Hassan Al-Halabi Al-Athari Hafizahullahu Ta'ala kemudian hadith-hadith Nabi SAW tentang sifat-sifat syurga orang yang pertama kali masuk syurga siapa? Nabi SAW hadith dari Anas bin Malik Nabi SAW bersabda atibabal jannah yawm al-qiyamah fa'astaftihu fa'aqulul khazin man anta fa'aqul muhammadun fa'aqul bika umirta la'aftahu li'ahadin qablak pada hari kiamat nanti aku akan mendatangi pintu syurga kemudian aku meminta agar dibukakan pintunya maka penjaganya bertanya siapa anda? aku menjawab Muhammad SAW selanjutnya dia berkata hanya untukmu aku diperintahkan agar membuka pintu ini dan dilarang bagi seorang pun sebelumnya ini kita boleh jadikan soalan tegak-tegak ni siapa yang pertama sekali masuk syurga? Nabi SAW tak masuk kemuliaan bagi Nabi SAW dan Nabi SAW pada asalnya telah melihat gambaran syurga bahkan memang telah pergi syurga pun dan itu yang Nabi cerita dekat kita kan? baik kemudian bagaimana gambaran rombongan yang pertama sekali yang akan masuk syurga Allah Nabi sebut dalam hadith Imam Bukhari Imam Muslim dari Abu Hurairah Rb. sesungguhnya orang yang pertama sekali masuk ke dalam syurga seperti mana bulan di malam bulan per enam orang yang masuk setelah mereka laksana bintang yang sangat terang di langit yang cerah mereka tak buang air kecil tak buang air besar mereka tak berhingus ya bagaimana makan dan minum ni kita dekat dunia kita buang kan dekat akhir dekat syurga Allah ia akan menjadi keringat sahaja dan keringat itu pun bau saharum kasturi itu yang Nabi SAW cerita isteri-isteri mereka semuanya para bidadari bentuk tubuh mereka semuanya sama iaitu seperti bentuk tubuh ayah mereka yang ada M.A.W. tingginya 60 hasta itulah tinggi penduduk syurga umur 30-an seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW mungkin kita boleh cerita walaupun hari ini kita cerita topik syurga kan neraka Allah sebesar apa penduduknya Allah Ta'ala akan besarkan hadirin sebesar gunung ganam ada satu kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah yang berjudul Takhwif Minan Nar gedah syaratan neraka kitab itu cerita detail tentang neraka dinukilkan Quran dinukilkan hadith dinukilkan sifat-sifat penduduk neraka kebanyakan hadith dikatakan Bukhari yang beliau nukilkan jarak bawah kanan sehingga bawah kiri tiga hari perjalanan penghuni neraka sorang Allah akan besarkan tubuh-tubuh mereka tebal tebal kulit tiga hari perjalanan bayangkan Nabi Sebuah dalam hadith yang Muslim gigi geraham sebesar Jabal Uhud mengapa dibusarkan merasakan azam daripada Allah penduduk syurga setinggi Nabi Adam dikat syurga Allah zahirnya umumnya syurga ini bukan tempat beramal syurga ini tempat untuk mendapat balasan salat lain tu Allah cuma dekat syurga Allah ini bukan tempat untuk ibadah banyak anda juga yang kata syurga ini terlihat bersekir kan untuk syurga itu terlihat berdiri dengan syukuri awal kan Allah 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 alam bersawaf cumanya ialah walaupun kita katakan Allah alam bersawaf sebab perkara itu satu perkara yang gaib cuma kita perlukan dalil sama ada daripada Quran umur hadith Nabi SAW cuma memang syurga ini tempat ne'imat tempat yang tempat untuk mendapatkan balasan daripada Allah dan kemuncak kenikmatan apa dekat syurga Allah dapat melihat wajah Allah itu di antara iman akidah ahlus sunnati wal jama'ah itu adalah nikmat yang paling besar sekali Allah tak ada tanya nikmat apa lagi yang kamu tak pernah rasakan dekat syurga Allah buka hijab wajah Allah kita akan melihat mudah-mudahan insyaAllah sebab ahli syurga dia boleh lihat wajah akhirnya tak boleh semoga Allah berikan kita rezeki insyaAllah pintu pintu syurga pintu syurga ada berapa lapan neraka tujuh apa hikmah kenapa lapan kenapa tujuh Allah taklah nak tunjukkan kemurahan kasih sayang Allah itu lebih besar berbanding kemurahan dan kemurkaan Allah Nabi Nabi sebut dalam hadis Imam Bukhari Nabi Nabi bersabda daripada Abu Hurairah r.a barang siapa menginfakkan sepasang hartanya emas, perak dan lain-lain di jalan Allah dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga wahai hamba Allah ini merupakan kebaikan barang siapa yang termasuk ahli salat maka dia akan dipanggil dari pintu salat barang siapa yang dipanggil daripada pintu jihad kepada ahli jihad puasa al-rayyan kemudian sadakah dipanggil daripada pintu sadakah maka Abu Bakar sedik r.a kata ayah dan ibuku menjadi tebusan muhai rasulullah tidak menghairankan orang-orang itu masing-masing dipanggil dari pintu-pintu tersebut tetapi apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut baginda s.a.w. menjawab ya semoga engkau termasuk daripada mereka Abu Bakar sedik r.a hadirin di antara sahabat Nabi s.a.w. yang ke semua pintu syurga memanggil-manggil bani satu ketika dalam hadis yang sahih Nabi s.a.w. bertanya kepada sahabat ada tak di antara kalian yang bersadaqah hari ini maka Abu Bakar sedik jawab saya ya Rasulullah kemudian Nabi s.a.w. tanya adakah di antara kalian yang zirah orang sakit hari ini Abu Bakar sedik r.a menjawab saya ya Rasulullah adakah di antara kalian yang memberikan makan kepada fukara masakin pada hari ini saya ya Rasulullah kemudian ada tak di antara kalian yang berpuasa pada hari ini kata Abu Bakar sedik r.a ya saya Rasulullah Nabi s.a.w. kata apa tidaklah berkumpul pada diri seorang muslim dengan amalan-amalan ini melainkan baginya syurga Allah ta'ala maka kita hadirin kena kena ada sesuatu lah yang insyaAllah yang kita nak bagi masa kita dekat situ contoh tak semua kita mampu buat semua perkara banyak ada di antara kita yang puasa dia agak berat kan nak puasa ramadhan lepas itu kau nak puasa isteri khamis Allah tak larat nak puasa hari-hari putih ramadhan dia nak puasa kalau kita rasa macam itu kita kena bagi masa dengan amalan-amalan yang lain mungkin salat kita kita tingkatkan sadakah kita jihad kita sebagai contoh dan kita kena ada sesuatu lah yang mudah-mudahan Allah SWT pandang kita dengan kasih sayang Allah salat kita dan kena ada sesuatu istimewa dengan amal kita dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT suka dengan kita sebab kita ni hadirin masuk syurga Allah sebab apa? sebab amal yang banyak ke tak? betul puan sebab rahmat Allah hatta Nabi SAW dalam satu diriwayatkan Nabi pun ditanya adakah Nabi SAW juga masuk syurga Allah sebab rahmat Allah ya kata Nabi Nabi SAW pun masuk syurga Allah disebab rahmat Allah cuma syarat untuk masuk syurga kena beramal bukanlah sebab amal itu masuk dalam syurga tapi syarat untuk masuk syurga kena beramal ya baik kemudian tak ada kematian dalam syurga sama juga dekat neraka Nabi SAW dalam hadis yang memuslim kata Nabi SAW kata Nabi kalian akan tetap sihat dan tidak akan sakit kalian akan tetap muda dan tidak akan tua kalian juga akan selalu hidup senang dan tidak akan mendapat kesusahan penduduk syurga masuk syurga Allah dalam keadaan wajah mereka tidak berbulu maknanya tak ada bulu tubuh dan mata mereka dalam keadaan bercelak mereka berumur 30 tahun atau 33 tahun kemudian diantara ciri-ciri ahli syurga ini apa hadirin mereka yang hati mereka seperti mana burung 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 akan masuk ke dalam syurga sekelompok kaum yang hati mereka seperti mana burung burung tawakkal daripada Allah yakin daripada Allah bangun pagi keluar dalam keadaan perut kosong dia yakin Allah akan bagi terrezeki itulah sifat tawakkal sebab itu kena belajar daripada burung keluar rumah dalam keadaan yakin Allah bagi rezeki dan Allah pasti akan mereka rezeki seingat saya ada satu kisah para ambiyak terdahulu nak tunjuk macam mana Allah bagi rezeki ini hadirin diminta Nabi Musa saya ingat saya diminta untuk beliau pecahkan satu batu di sebalik batu itu ada ulat yang sedang makan daun yang segar Masya Allah nak kata Allah itu maha pemerrezeki luasnya rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan banyak lagi lah hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan syurga dan poin-poin ni tuan-tuan akan jumpa dalam banyak hadis dalam banyak Quran apa yang saya nak sampaikan hari ni ni yang paling penting sebenarnya ni sebagai mukaddimah lah kita cerita tentang syurga saya tak sebut semua sebab agak panjang nanti kan hadis Quran poin saya yang saya nak share dengan tuan-tuan Muhammad hadis ni bagaimana untuk kita menuju syurga ni bagaimana untuk kita menuju jalan orang-orang yang menuju syurga dalam kitab Syih Al-Hassan dia buat dua kesimpulan jalan orang yang menuju syurga ni hadis-hadis berdasarkan dua buah hadis Nabi SAW daripada dua buah hadis ni kita faham insyaAllah apakah jalan menuju syurga Allah SWT hadis yang pertama seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Musui dalam kitab Beliau Jami' Al-Sagir dan disahirkan Al-Sagir Al-Ban Rahimahullah syurga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia perkara-perkara yang manusia tak suka sedangkan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan perkara-perkara yang disuka oleh manusia itu hadis yang pertama hadis yang kedua hadis yang berat Imam Al-Bukhari Nabi ditanya siapakah orang yang enggan kalau Nabi kata setiap manusia akan masuk syurga melalui mereka yang enggan Nabi ditanya siapakah yang enggan Nabi kata siapa yang taat kepada aku dia akan masukkan ke dalam syurga barang siapa yang menyenesihi aku ataupun menderahaka dengan aku kata Nabi SAW faqad ya'ba maka dia adalah orang-orang yang enggan jadi dua hadis yang hadirin adalah satu bentuk kesimpulan jalan-jalan orang yang menuduk syurga Allah Ta'ala ni jalannya penuh dengan onak dan duri dan kita dekat dunia ni nak menuju syurga Allah ni kita kena lakukan perkara-perkara yang kita zahirnya tak suka fitrahnya tak suka berat nak salat tengah malam contoh nak pergi salat pada subuh berjemaah contoh nak salat di awal waktu contoh nak baca Al-Quran apa juga amal salin nak buat benda tu malas betul tak puan puasa contoh Masya Allah puasa ya salam kalau orang yang suka puasa memang suka puasa lah kan cuma nak kata berat zahirnya kita suka makan ke puasa fitrah makan kan kita suka tidur ke bangun salat tidur lah betul tak perkara-perkara yang menuju syurga ni memang kita kena terima Allah Ta'ala letakkan di dunia ni jalannya memang adalah jalan-jalan yang kita punya keinginan tak suka dan kita kena melawan syahwat kita melawan perkara-perkara ni dan kita kena didik diri kita kemudian hadith yang kedua kata Nabi SAW siapa yang taat kepada aku dia akan masuk syurga siapa yang menyesiha aku mereka adalah orang-orang yang enggan itu di antara bentuk perintah bahawa kita dekat dunia ni hadirin kita kena ikut Nabi SAW kita kena jadikan Nabi itu idola kita contoh teladan kita apa sahaja ibadah yang kita laksanakan kita kena ikut Nabi walaupun keinginan kita tak suka contoh walaupun menyesiha tapi Nabi buah kena buah dan kedua-dua perkara ni adalah nantijah kepada syahadatain la ilaha illallah muhammad rasulullah salallahu alaihi wasalam maknanya yang tidak dapat tidak nak masuk syurga Allah ni pertama sekali dia kena iman benar daripada Allah akidah yang benar akidah yang kawih akidah yang sahih kena belajar akidah kena tahu tauhid yang macam mana kena tahu syirik yang macam mana supaya kita sentiasa dipanduk oleh Allah tauhid ni iman yang benar yang hadirin dia kena diusahakan dia kena dipelajari kalau kita tak usah iman kita kalau kita tak belajar tentang akidah ni maka kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita nabi sebut dalam hadis iman bukhari saya ingat saya saya ada mengajar satu masjid tu kitab zuhud dan reka'ik baru dia saya ada baru ni kongsikan satu hadis nabi s.a.w. tentang apa dekatnya syurga dan neraka ni seperti mana dekatnya kita dengan tali kasut syurga dan neraka ni sangat dekat dengan kita seperti mana dekatnya kita dengan tali kasut kita maknanya dekatlah dengan sebab perkataan dan apa ju perbuatan yang kita lakukan boleh menyebabkan kita sama ada menuju syurga ataupun neraka Allah sebab itu kena berhati-hati kena berhati-hati kita kena jaga tubuh badan kita agar tak terjerumus dengan neraka Allah perkataan kena jaga dengan sebab perkataan sahaja hadirin sebab perkataan sahaja boleh menjerumaskan ke dalam neraka Allah begitu juga dengan sebab perkataan juga boleh menyebabkan masuk syurga Allah dengan rahmatnya ada satu kisah yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Al-Misri dalam kitab dia sahabat Rasulullah ketika beliau cerita tentang sahabat Nabi yang namanya Umair bin Sa'ad radiyallahu'an siapa nama? Umair bin Sa'ad radiyallahu'an Umair bin Sa'ad ni siapa? sahabat Nabi beliau membesar dalam keadaan yatim ayahnya meninggal dunia tak kali beliau masih kecil dan ayahnya tidak meninggalkan apa ju harta warisan kepada beliau so beliau hidup agak susah kemudian Allah SWT mudahkan ibunya menikahi seorang yang bernama Julai bin Suwaid seingat saya yang kairaya kemudian sangat baik bahkan layan Umair bin Sa'ad bukan seperti mana orang lain layan seolah-olah Umair bin Sa'ad rasa memang dia ada ayah sangat baik ayah tiri yang sangat baik kemudian Umair bin Sa'ad ni radiyallahu'an membesar dalam keadaan melihat pengorbanan-pengorbanan sahabat-sahabat Nabi SAW di antara kemuncaknya bila semasa peristiwa Perang Tabuk tak kali Nabi SAW menggalakkan sahabat-sahabat Nabi untuk mengorbankan harta mereka untuk membantu Allah dan Rasul Uthman bin Affan memberikan berapa banyak seingat saya seribu dirham kemudian Nabi SAW kata setelah diberikan kepada Nabi seribu dirham kata Nabi SAW setelah ini tak ada sesuatu pun yang boleh membahayakan Uthman bin Affan dengar sahabat Nabi itu hadirin dia tambah lagi seribu ekor unta seingat saya ataupun seratus ekor unta kemudian puluhan ekor kuda hebatlah iman itu Abu Bakar Siddiq korbankan berapa banyak semua ditanyakan kepada beliau apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga Allah dan Rasul Ammar bin Khattab Talha bin Ubaidillah Zubaila Awam kebanyakan mereka mengorbankan sebahagian harta mereka bahkan dalam riwayat kata adil antara sahabat Nabi yang korbankan sebanyak ini sahaja tepung kandum seingat saya sebab apa itu dia yang ada tapi mereka tak nak ketinggalan maka Umar bin Sa'ad r.a. membesar dalam keadaan melihat kehebatan pengorbanan sahabat ni hadirin maka dia rasa Masya Allah hebat sahabat-sahabat ni kan tapi dia pelik dalam keadaan sahabat-sahabat ni korban harta mereka untuk Allah dan Rasul dia teringat ayah diri dia dan kalau ikut sirah tu akhirnya sahabat Nabi juga kaya raya tapi dia tak keluarkan harta dia kata pelik ni kan so dia pun balik ya Islam cuma di awal tu sebelum dia ada melakukan sedikit kesilapan dalam kisah ni kemudian dia balik ke rumah dia dengan harapan dan niat untuk menggalakkan ayah diri dia keluarkan harta juga maka dia balik dia galakkan ayah dia maka dia terkejut ayah dia kata apa yang saya nak sebutkan tadi dia mengeluarkan perkataan yang boleh menjelunguskannya ke dalam neraka dia kata apa demi Allah jika apa yang dikatakan oleh Muhammad salah salam itu benar maka kita lebih teruk daripada keldai maksudnya apa perkataan yang boleh menyebabkan murtad kufur takkan dia dengar tu ya Umar bin Sa'ad kata eh bahaya ni kan kemudian dia pun dalam keadaan sebesar lah ni ayah diri dia yang dia sayang ni sayang ni tapi mereka itu yang kita sebutkan ada prinsip dalam akidah kita apa al-wala' wal-barak kan untuk orang beriman kita kena berpegang prinsip akidah lepas diri barak maka dia kata apa kepada ayah dia lebih kurang saya sangat sayang kepada kamu tetapi sesungguhnya saya lebih sayang Muhammad salah salam lebih daripada segala kalanya maka dia kata kalau saya tak bagi tahu dekat Nabi salah salam apa yang kamu sebut ni maknanya saya menerahkai Nabi maka wahai ayah bersedihlah aku akan jumpa Nabi ceritakan perkara ni pergi jumpa Nabi cerita dekat Nabi Nabi SAW kirim seorang utusan panggil Julaibib tadi maka ketika itu Julaibib kata apa ya Rasulullah tidak aku tidak mengatakan apa yang Umar bin Sa'ad kata menafikan maka dia kata Allah aku sangat bersumpah maka Nabi SAW melihat Umar bin Sa'ad melihat Umar bin Sa'ad nak menangis Umar bin Sa'ad pada masa yang sama dengar suara dia merinti kepada Allah Ya Allah bantulah Ya Allah dalam keadaan itu bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain tiba-tiba Nabi SAW diam dan umumnya sahabat Nabi kan bersama dengan Nabi tak kala wahyu diturunkan so mereka tahu ni diantara proses turunnya wahyu maka turun wahyu tentang perkara itu cuma saya semak sikit nak pastikan betul tak ayatnya supaya tuan-tuan perempuan boleh semak semula insyaAllah tentang ayat Quran tersebut sebab ia asbab asbab dia cerita tentang Umar bin Sa'ad saya teringat cuma dalam surat tertubah turun ayat menjawab persoalan tadi oh slow sikit internet kat sini sekejap Umair bin Sa'ad Umair bin Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu kalau tuan-tuan dah jumpa boleh beritahu saya cuma ada satu ayat dalam surat taubah tuan-tuan perempuan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tersebut bagi menjawab tentang sumpah palsu tadi lahzah baik baik mana 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 baik surat taubah ayat 74 74 bukan jullas namanya jullas ibn suwid sorry jullas jullas ibn suwid itu ayah tiri kepada Umair bin Sa'ad ya surat tuan-tuan ayat 74 ya akhirnya apa setelah ayat turun maka ketika itu jullas ibn suwid pun ketakutan kemudian akhirnya dia mengaku ya Rasulullah hamba bertawabat kepada Allah dan akhirnya diriwayatkan bahawa beliau bertawabat dengan tawabatan nasuhah kemudian beliau menjadi lebih baik daripada itu setelah itu dan setiap kali dia sebutkan nama Umair bin Sa'ad di hadapannya maka dia akan kata semoga Allah ta'ala merahmati Umair bin Sa'ad yang telah menyelamatkan saya daripada api neraka Allah daripada kisah ini saya nak cerita tentang apa perkataan tadi dengan sebut perkataan tadi kita sangat dekat di antara kedua sama ada syurga maupun neraka Allah kita berada di satu zaman fitnah hari ini zaman yang penuh dengan ujian dan dugaan kita kena berhati-hati daripada mengeluarkan perkataan apa terlalu perkataan yang melibatkan orang lain keinginan syahawat kita bila cerita keburukan orang kita memang suka cerita keburukan orang suka siap boleh join ish siap boleh tambah pula hujian kita hari ini hadirin umumnya manusia suka menyebarkan berita yang tak benar tak pasti kesahihan ini fitnah yang sangat besar dan kita kena berhati-hati tak ramai yang menjaga perkara dalam perkara ini tak ramai jaga perkataan dalam perkara ini kalau sesuatu contoh eh saya bagi contoh mudah kalau sesuatu kesalahan yang zahirnya belum lagi disabitkan kesalahan maknanya yang yang mensabitkan kesalahan itu umumnya dekat dunia ini mahkamah ke apa ke kan zahirnya macam itu selagi mana tak jatuh salah orang yang kena tuduh itu boleh tak kita kata confirm salah tak boleh tapi ramai yang tak menjaga perkara ini akhirnya apa itu yang kita risau itu saya suka untuk nukilkan hadith muflis itu sebab muflis Alhamdulillah tentang muflis ini memang praktikal untuk zaman ini kan Nabi SAW saya dah sebut sebelum ini kan nanti dengan uncle atau drunah muflis kalian tahu tak siapa ke orang yang muflis orang yang muflis ini dia datang jumpa Allah dalam keadaan ada pahala puasa salat sadakah tapi dia antara sebab berbuatannya mengzalimi orang lain memfitnah orang lain akhirnya apa pahala-pahala tadi kena transfer bayangkan hari ini tuan-tuan puan-puan berita yang tersebar berapa banyak dan manusia tanpa salah dan silap tanpa rasa bersalah pun menyebarkan sesuatu yang tak benar bahkan mungkin tak pasti tak benar itu lagi teruk kalau tak pasti pun sama juga dan akhirnya Masya Allah kalau tak mohon kemaafan macam mana habis dan perkara ini memang kita risau yang selalu Allah Ta'ala uji ini siapa bukan orang yang tak salat salat berjumlah Quran Masya Allah tapi dalam perkara akhlaknya yang kita kata sangat berbahaya ala kulihal tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala untuk kita menuju syurga Allah memang perlu kepada mujahadah memang perlu kepada susah payah dekat dunia ini memang kita melakukan sesuatu yang umumnya orang tak suka buat tapi bila kita tahu betapa pentingnya untuk kita melakukan perkara-perkara ini insyaAllah ia akan menjadi sebab motivasi buat kita teruskan kita beramal salih jangan putus asa jangan berhenti teruskan dalam keadaan orang suka ke tak suka ke orang terima ke orang tak terima ke kita teruskan sebab itulah jalan menuju syurga Allah sebaliknya kita kena latih diri kita nafsu kita keinginan kita yang mana keinginan kita sentiasa menjerumuskan kepada syahwat yang tak baik lah so kita jaga diri kita perbaiki akhlak kita pada masa yang sama kenapa sebut akhlak di sini sebab akhlak lah di antara penimbang yang paling berat di atas mizan Allah SWT akhlak yang mulia bahkan Nabi SAW sebut dalam hadith tak kali Nabi ditanya ayul mu'minin afdal ayul mu'minin afdal siapakah orang yang beriman yang paling baik Nabi SAW sebut dalam hadith orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian dan kita berazam insyaAllah untuk menuju syurga Allah dengan akhlak yang mulia akhlak yang mulia ini apa hadith apujuh amal salih sifat-sifat mahmudah itulah akhlak macam mana nak dapatkan akhlak yang mulia pertama sekali kena doa doa sungguh-sungguh amalkan doa-doa Nabi itu lebih utama di antara doa Nabi berkaitan akhlak apa Allahumma kama hassan ta khalqi fahassin khuluqi walaupun da'if untuk fadha'il amal tak ada masalah cuma ada di antara yang dinukilkan oleh Syekh Sa'id Wabhaf Al-Qahtani dalam kitab oleh Hishan Muslim Wallahu'ala kalau da'if pun nanti tak ada masalah dalam perkaraan itu yang tak ada asal ada pun doa berkaitan akhlak sehingga saya saya tak jumpa yang menda'ifkan cuma mungkin mulia tanya Satithah dalam hadith cuma dalam kitab-kitab doa memang ada ada pun melihat cermit secara khusus sehingga saya tak ada asal tapi hadith tu memang ada dekat doa-doa kalau kita buka kitab-kitab tentang doa pun itu di antara doa-doa yang diriwayatkan Nabi Bacir Wallahu'ala kala da'if hatta da'if pun tak ada masalah untuk fadha'il amal doa sungguh-sungguh agar Allah berikan kita akhlak yang mulia dan tak ada alasan untuk kita kata nak buat macam mana saya dah macam ni contoh eh seorang yang panas baran contoh dia kata air daripada dulu memang macam ni nak buat macam mana kena berubah lah itulah yang kita kata akhlak tadi kena berdoa kemudian setelah kita berdoa bagaimana lagi untuk kita mendapat akhlak yang mulia kita kena belajar belajar ilmu bila ada ilmu bila kita menonton ilmu maka kita tahu kalau kita tak belajar kita tak tahu macam mana nak tahu kan ini di antara perkara yang ramai umumnya meninggalkannya kena menonton ilmu kena belajar dan terus belajar hatta yang dah belajar kena muhasabah berapa banyak lah kita belajar berapa lama dah kita belajar berapa banyak Quran, hadith kitab-kitab yang dah kita belajar kita kena muhasabah diri kita kita berubah ke tak maksudnya kalau kita belajar tentang salat salat kita bagaimana kalau kita belajar tentang akhlak akhlak kita bagaimana kalau kita belajar apa juga lah bab kita kena muhasabah bermanfaat untuk kita kita berubah ataupun tidak Kalau tak berubah Kita kena menghasabah istighfar Sufyan Al-Thawri Rahmatullahi'ala Salah seorang ulama hadith Ibu dia Satu ketika berikan kepada beliau 10 dirham Kemudian kata ibu dia Wahai Sufyan Kamu pergilah belajar 10 buah hadith Setelah itu kamu balik Kamu lihat Diri kamu Berubah ataupun tidak Jika tak berubah Tak payah belajar dah Contoh Maksudnya apa Kita Allah Ta'ala mudahkan kita belajar Alhamdulillah Pada masa yang sama kita kena usahakan Untuk amalkan apa yang kita belajar Ke arah yang lebih baik daripada sebelum ni Dan semestinya ia akan merubah kepada yang lebih baik Tapi kalau kita belajar Puluhan tahun kita belajar Tapi akhlak tak berubah-ubah Sama je Maka Zahirnya ilmu kita bermanfaat Atau tidak Tidak bermanfaat Bahkan ilmu tadi akan menjadi hujah dihadapan Allah Kelak di akhirat Na'udzubillahimin Zalik Itu yang kedua Pertama doa Yang kedua kita kena belajar Yang ketiga hadirin Kita kena latih diri kita Latih diri kita Biasakan diri kita Dengan akhlak yang munih Macam mana kita nak latih? Latih lah Daripada seorang yang mungkin Agak jarang mengucapkan perkataan-perkataan yang baik Latihlah diri ucapkan perkataan-perkataan yang baik Daripada seorang yang mungkin jarang bantu isteri ke Dekat rumah Sebagai seorang suami Bantu isteri dekat rumah Benda ni kadang Orang tak nampak hadirin Ya Practical Family ni lagilah Kita kena usahakan Untuk merubah Perbuatan kita Yang kurang baik kepada baik Yang dah baik Lebih baik insyaAllah Sebagai contoh Firman Allah Ta'ala Wa qululil nasih husna Ucapkanlah perkataan-perkataan Dengan perkataan yang baik Manusia umumnya mereka Tak kala berkata-kata Dengan orang lain Mereka boleh berkata dengan baik Betul Tapi dengan orang yang lebih layak Untuk mendapat perkataan yang baik tu Sebaliknya pula Ha Betul Betul Dengan Orang lain MasyaAllah Tapi dengan isteri dia Dengan suami dia Dengan kerabat-kerabat dia Ya salah Sangat jauh Ma'udzubillah Dengan anak-anak Anak-anak pun sama juga Sebab tu memang Kena dididik dengan akhla ilmu ni Perkataan yang baik Mengeluarkan perkataan yang baik Kena belajar dan terus belajarlah Supaya kita lebih Sentiasa terpandu oleh Allah Ta'ala Dah tiga kan Doa Menutup ilmu Latih diri Yang keempat Kita kena Mencari Kekurangan diri kita Mencari Kekurangan diri kita Yang kelima dah Yang kelima dah Hati Pertama Doa Latih diri Latih diri tu termasuk Berubah tadi Hati Satu poin Yang keempat ni Mencari Kelemahan diri kita Mencari kelemahan diri kita Lebih kurang Maha sahabah juga Cuma Kita ni hadirin Kita kena Cari Sesuatu yang kurang Dalam diri kita Supaya apa Supaya kita boleh Top up lebih baik Ibn Qudam Dalam kitab Beliau syarah Mukhtasar Minhajul Qasidin Beliau ada Memberikan Berapa poin Macam mana Untuk kita Cari kelemahan diri kita Di antaranya adalah Kita kena cari Teman yang Benar Teman yang Baik Teman yang baik ni apa Bukan teman yang Sentiasa puji kita Bukan teman yang Sentiasa kata Eh kamu ni Bagus betul lah Ini yang Kalau yang macam tu Jadi dia merosakkan kita Sebenarnya Teman yang baik ni apa Teman yang sentiasa Nasihat kita Teman yang sentiasa Baiki diri kita Teman yang sentiasa Tegur kita Kalau kita buat salah Walaupun kita tak suka Teman macam ni kan Tapi itulah teman yang baik Satu Duanya Setiap teguran Dan nasihat Yang diberikan kepada kita Kita kena terima Diberikan perumpamaan Kalau orang lempar kita batu Jangan kita ambil batu tu Kita lempar balik Kan Kita ambil batu tu Kita susun dengan baik Tangga-tangga Menuju syurga Allah Ta'ala Lebih kurang maksudnya Setiap teguran-teguran Nasihat-nasihat Untuk kita Kita baiki diri kita Dan kita memang Kena sentiasa menerima Untuk ditegur Dan nasihat Dan pastinya lah Teguran dan nasihat Yang kita terima itu Pastinya disampaikan dengan Baik Itu dalam Perkara dalam Fiqh da'awal lah Macam mana kita nak Sampaikan kan Dengan penyampaian yang baik Kadang Kebenaran Ataupun kebaikan tu Dia tak semestinya Datang ketika itu Contohlah kan Ada orang buat salah Di hadapan kita Tak semestinya Ketika itu juga Kita nak betulkan salah dia Mungkin ada Waktu-waktu yang lain Dia tak semestinya Dia kena tegur on the spot Kalau jenis yang memang Kita tahu Peribadinya ok Kita sound time Kita sound lah Tapi kalau jenis yang tak Ada masa-masa yang lain Sebab itu da'wah Tak perlu nak gopoh Tak perlu nak kata Ish Kena Kena buat sekarang Dia ada strategi kan Itu diantara Perkara-perkara Yang disebutkan oleh Para ulama' Bagaimana untuk kita Memperoleh akhlak yang munih Persoalan Mengapa akhlak yang munih ini Lebih berat Timbangannya Di mizan Allah Ta'ala Berbanding yang lain Sahaja nak tanya Akhlak yang munih ini Lebih besar berbanding salat Lebih besar berbanding zakat Lebih besar berbanding sadakah Sebab apa? Ada jawapan? Akhlak yang munih Lebih afdal berbanding yang lain Mengapa? Pahala yang lebih besar Keutama yang lebih besar Sebab apa? Sebab Jadi Kita buat Baik 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 Faham Itu diantara Poin Mengapa Hadirin Para ulama' Menyebutkan Sebab Akhlak yang munih ini Sentiasa berdamping dengan kita Berdamping dengan kita 24 jam dengan kita Ada pun ibadah-ibadah yang lain Ada waktu dan masa tertentu Nanti ada tanya di tu soalan kan Tentang Yang nanti whatsapp tu kan Tentang Sambut apa? Chinese New Year dekat masjid Kan? Saya tak jawab soal saya nak tunggu kat sini Soal saya tengok Saya tengah cari fatwa-fatwa dan sebagainya Dalam isu tu hadirin Kita kena tengok Keadaan masyarakat kita Keadaan masyarakat kita Sebab tu Kalau kita perasan Contoh Di antara Contoh yang sangat baik lah Macam Mufti wilayah Saya serib-ribadi sangat Menghormati Masya Allah Beliau Hafizullah Dan Kebanyakan fatwa-fatwa Yang beliau keluarkan Memang berbentuk masyarakat Dalam keadaan Kita hidup bermasyarakat Dan apa yang dikeluarkan itu Sesuai lah dengan masyarakat kita Hadirin Ada keadaan-keadaan Kita tak perlu nak terlalu Jumur Selagi mana Tidak Apa ni Melanggar prinsip Syar'i Contoh Kan? Selagi mana ada ruang Ada ruang lingkup untuk kita sampaikan Islam Agama Selagi mana tak menilisi syarat Sebagai contoh Kita kena terbuka Cuma janganlah terlalu Terbuka sehingga berbahaya So dalam isu itu Zahir ini tak ada masalah Selagi mana Prinsip-prinsip itu terjaga Maksudnya Tak adalah sampai Kalau memang Nak masuk masjid apa Tak ada masalah Masuk masjid kan? Nak datang ke masjid Tak ada masalah Bahkan niat Diaturkan program tersebut Macam mana untuk kita dekatkan Kita yang Muslim ni Dengan Yang belum Islam ni Kalau mungkin Kita tak buat macam tu Langsung tak kenal lah So bila langsung tak kenal Macam mana nak dakwah Yelah pada masa yang sama Kita sebagai Muslim Kena tonjolkan akhlak yang Mulia Cuma ini diantara Ikhtiar-ikhtiar Usaha-usaha Saya seribadi macam itulah Tak ada masalah Selagi mana Tak melanggar syarat Cuma adalah Difik Kena fik lagi Nanti Dalam Ishtima Kena tengok Maksud saya Dia kena ada Kalau betul Apa yang dilaksanakan tu Menyelesaikan syarat Dan Ada di sana Hujjah dan delil Maka Mungkin kita katakan Masing-masing lah Cuma Kalau dalam isu Isu negara ni Saya secara beribadi Suka kepada Pendekatan Mufti Wilayah Saya secara beribadi Sebab memang Kepada fik masyarakat Kita kat Malaysia Hatta Beliau pun Tak kala Untuk China sendiri Dia pergi ziarah jiran Dia yang China Dia bagi hadiah Mungkin pendekatan na'wan lah Wallahu'alam besar Kembali kepada prinsip lah Mungkin di sana ada khilaf Khilaf yang macam mana Kena tengok Wallahu'alam besar Perkara tu memang Kena tengok juga masyarakat Sebab tu kena rujuk juga Dengan agamawan-agamawan Dan kena tengok juga Agamawan-agamawan ni Ada yang Bersama dengan masyarakat Ada yang tak bersama dengan masyarakat So kadang-kadang bila tak bersama dengan masyarakat tu So tak faham Situasi Itu yang saya nampak lah Nanti So mungkin khilaf-khilaf tu kita boleh Berbincang dengan baik lah Dan mungkin akan ada di sana Kesepakatan Wallahu'alam besar Alakulihal Tuan-tuan perempuan yang terahmati Allah Kembali kepada syurga tadi Tak dapat tidak Kita kena doa Kita kena amal Kita kena sampaikan Dan kita pun tahu Nak masuk syurga Allah Ta'ala ni bukan mudah Dia perlu kepada pengorbanan Dia perlu kepada mujahadah Dia perlu kepada kesungguhan Dan selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala Tak akan zalim kepada Hamba-hamba ni Wallahu'alam besar Itulah lebih kurang Saya ada terjumpa sebenarnya Aunty Boleh-boleh Tentang Mungkin Aunty-Antty Tuan-tuan dah Lebih senang dengan Buku bahasa Inggeris kan Ada satu buku Cerita tentang ni Nanti saya sende kat Aunty Terjemahan Inggeris Kepada kitab Arab asalnya Tentang Apa Heaven Dan memang Dali-Dali pun jelas lah Nanti sangat menarik untuk share Supaya mungkin lebih faham lah kot Apa yang saya nak sampaikan Nanti nak tanya balik Kita selalu Dalam Terlihat Dan lagi saya katakan Mahat Allah Kasih sayang Allah Terlihat lebih luas Daripada Menteri Allah Tapi Lanzim Cara Kita Menyangkaikan Agama Selam tu Sama ada Kepada Anak-anak Mereka Yang baru Nak Masa Selam Kita lebih Fokus On Anak-anak 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 Nenaka Nenaka Orang Sedangkan Christian Kalau ni Kalau ni Kalau ni Kalau ni Mereka Mereka Christian Christian Pada Anak-anak Love Love So I think Kita Sini Saya rasa lah Bisa begini Kita should more Fokus On Rahmat Allah Kasih Sayang Allah Bila kita Nak buat Ibadah Sebab Kita Sayang Bada Dia Bukan Dia Takut Bada Mereka 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 Takut Takut Bada Balasan Okey Faham Faham Dia Sebab tu Kita Ni Untuk Dalam Aspek Da'wah Contoh Kita Ni Betul Betul Kita Bukan Saja Kena Belajar Konten Kita Kena Belajar Cara Nak Sampaikan Konten Hatta Apa Yang Dipraktikkan Untuk Kasih Sayang Dan Sebagainya Itu Asalnya Memang Ada Dalam Sunnah Nabi Dalam Da'wah Nabi Dia Ada Dua Elemen Satu Tarhib Satu Tarhib At-tarhib At-tarhib Dan At-tarhib At-tarhib Ini apa Yang macam Nanti sebut Berikan Galakkan Keutamaan Kelebihan Kasih Sayang Dan Lebih Sebenarnya Kepada At-tarhib Tapi Pada masa yang sama Ada juga At-tarhib At-tarhib Ini memberikan Ancaman Tadi Itu yang Kita katakan Da'wah Ini Bila kita Melihat Da'wah Nabi S.A.W. Da'wah Nabi S.A.W. Memang Bersifat Kedua-dua Perkara Dan Kita Kena ikutlah Seperti Nabi S.A.W. Memang Kedua-duanya Ada Cuma Memang Lebih Banyak Kepada At-tarhib Ancaman Supaya Kita takut Kedua-duanya Kena ada Nanti Sebab Tak boleh Kalau Satu Saja Tak Itu yang Maksud Saya Lebih Kepada At-tarhib Sebab Manusia Zahir Memang Disuka Kepada Kenikmatan Disuka Kepada Kelebihan Disuka Kepada Keutamaan Sebab Itu Memang Kita Di antara Fik da'wah Kita Kena Terhid Banyak Kita Kena Bagi Keutamaan Sebab Itu Adanya Hadis-hadis Nabi S.A.W. Tentang Fadain Tentang Kelebihan Kelebihan Dan Kita Usahakan Amalkan Yang Sahih Banyak Hadis Nabi S.A.W. Yang Sahih Contoh 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 Yang mudah Salat berjumah 27 kali ganda Mengapa Nabi S.A.W. Sebut Itu Sebab Supaya Kita Seronok Suka Dan Kebanyakan Da'wah Nabi S.A.W. Orang Kata Dia bukan Da'wah Yang Keras Tak Da'wah Nabi Itu Hikmah Hikmah Asal Hikmah Adalah Lemah Lembut Asal Nabi S.A.W. Allah Kata Apa Serulah Manusia Kejalan Allah Dengan Hikmah Hikmah Kata Asal Hikmah Lemah Lembut Tetapi Bukan Sekadar Lemah Lembut Sahaja Ada Di Sana Jika Perlu Kepada Ketegasan Ketegasan Dan Nabi S.A.W. Kebanyakan Da'wah Nabi Bukan Dengan Perkataan Kebanyakan Da'wah Nabi Dengan Perbuatan Nabi S.A.W. Itu sendiri Dengan Sifat Memulihkan Orang Lain Dengan Sifat Akhlak Nabi Yang Sangat Mulih Sehingga Orang Lain tertarik Sebab itu Memang Kena Belajar Nanti Kena Saling Melengkapi Tapi Itulah Kadang-kadang Kita Tak boleh Nak Sampaikan Kita Tak Boleh Nak Salahkan Islam Islam Tak Salah Bahkan Quran Dan Sunnah Tak Pernah Salah Yang Salah Ni Silap Menyampaikan Kaedah Penyampaian Yang Praktik Memang Kena Usahakan Untuk Belajar Tarbiah Pentingnya Munakasyah Tadi Perbincangan Agama Kalau kita Perasan Kebanyakan Dia Memang Kita Kena Paksa Diri Kita Maksudnya Mula-mula Dengan Istiqam Kita Akan Rasa Kena 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 Amal Solat Contoh Kena Paksa Diri Kena Salat Mula-mula Mungkin Terpaksa Tapi Setelah Kita Melalui InsyaAllah Kita Akan Rasa Nikmat Sama Juga Dengan Anak Quran Didik Kalau Dia Tak Salat Kita Kena Marah Dia Ata Kita Kena Pukul Dengan Pukulan Sesuai Dengan Syari Kenapa Nak Didik Dia Kebanyakan Perintah Allah Memang Kita Kena Paksa Diri Kita Untuk Paksa Semasa Dia Masih Kecil Kita Boleh Paksa Lagilah Dan Memang Kena Paksa Kalau Tak Kita Kata Tak 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 Contohlah Tapi Kena Cuba Cara Yang Lain Tapi Memang Bukan Mudah Nanti Tapi Memang Ia Perlu Kepada Latihan Ia Perlu Kepada Ilmu Ia Perlu Kepada Test Terima Anak Kita Contoh Perlu Kepada Kita Hadir Kelas Yang Mengajar Tentang Fikul Usrah Tentang Kekeluargaan Supaya Kita Perlukan Perintah Allah Mula Kita Kena Paksa Itu Yang Saya Sebut Tadi Untuk Keluarga Untuk Umum Masyarakat Memang Kita Perlu Kepada Nasihat Nasihat Senia Kita Orang 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 Memang Sangat Penting Untuk Kita Orang Lama Kan Dikaya Dengan Pengalaman Masya Allah Orang Muda Semangat Cuba Lihat Perbezaan Betul 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 Kita Kita Kena Mengajar Kalau Biarkan Macam Itu Memang Tak 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 Apalah Yes Betul Dia ada Dua-dua Dia ada Terogrip Sama Dia ada Bagi Kalahkan Dia ada Ancaman Sama Juga Syurga Neraka Dia Kena Ada Dua-dua Betul Dan Itu memang Di antara Hikmah Allah Ta'ala Itu silap Kebanyakan Hatta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak Berkeinginan Untuk Kita Masuk Dalam Neraka Allah Hatta Nabi S.A.W. Masuk Dalam Hadith Yang Sahih Pun Kasih Sayang Allah Ta'ala Pada Hambanya Lebih 70 Kali Ganda Berbanding Mak Nak Kata Betapa Allah Ta'ala Itu Tak Nak Kita Masuk Neraka Pun Kenapa Kita Suka Nak Masuk Kerana Meneraka Itu Yang Kita Setuju Dengan Tapi Dia Ada Panduan Kalau Memang Jelas Perbuatan Menyebabkan Kekufuran Kita Kena Cerita Kekufuran Tapi Bukan Kita Kata Kamu Ni Confirm Neraka Kalau Kamu Bertabut Allah akan Terima Cuma Kena Sesuai Dengan Prinsip Tapi Memang Seronok Takkali Kita Belajar Dan Terus Belajar Hatta Bila Kita Bergaul Dengan Orang Yang Lama Yang Lama Dalam Kerja Da'wah Memang Kita Banyak Belajar Sebab Mereka Punya Pengalaman Ya Allah Itu Sangat Berharga So Itu Seronok Berkumpul Dengan Masyayih Masyayih Ni Sebab Dia Punya Nasihat Ya Allah Berdasarkan Bukan Saja Teori Bukan Saja Praktikal Memang Dah Lama Praktikal Semoga Bermanfaat Saja